Ternyata bibit Sriwijaya ini sampai ke pelosok-pelosok kepedalaman tanah air ini sudah sampai. Apa kabar Bapak Ibu, petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, hari ini kita melihat pembibitan kelapa sawit milik petani. Nah, petani ini berada di Desa Perija, Kecamatan Air Besar. Nah, ini adalah pembibitan kelapa sawit dengan paritas Sriwijaya 4. Nah, sedangkan yang satunya lagi adalah paritas Sriwijaya 1. Yang sana ya, Sriwijaya 1, ini Sriwijaya 4. Ini ditanam lebih kurang 3 minggu yang lalu. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya. Nanti kita tanya sama onernya, kenapa dia cenderung memilih Sriwijaya. Nah, ini perkembangannya untuk Sriwijaya 4. Yang ditanam oleh petani ini. Nah, ini kita lihat juga nih. Sudah mulai muncul Bapak Ibu ya. Pada usia 3 minggu, sudah mulai muncul jarum-jarumnya disini. Ya, kita lihat. Seperti ini. Ini Sriwijaya 1, kita lihat seperti apa penampakannya. Ini pun sama umurnya, umur tanamnya. Masih ditanam di polybag kecil atau babybag. Nah, kita lihat dari dekat. Cuma ini media tanamnya tidak terlalu bagus disini. Oke, kita lihat ke depan. Ini kemarin pembelian kecambah Sriwijaya ini langsung ke PT. BSM Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada seribu kecambah disini. Yang sudah ditanam. Nah, kemudian di samping kiri kanan dipasang pagar kawat. Oke, ini adalah onernya nih. Pak Teteh. Nah, direncanakan beliau untuk menanam katanya. Menanam di ladangnya sendiri. Nah, jadi ternyata bibit Sriwijaya ini sampai ke pelosok-pelosok ke pedalaman tanah air ini sudah sampai. Nih, disini posisinya di Kalimantan Barat, di Kecamatan Air Besar, juga sudah sampai Bapak Ibu Petani Sayud Indonesia. Jadi, jika ada Bapak Ibu Petani Sayud Indonesia yang ingin juga membeli benih unggul bersertifikat. Sekarang ini tidak susah Bapak Ibu. Tinggal menghubungi pihak PT. BSM. Ataupun Bapak Ibu untuk berkonsultasi bisa menanyakan melalui nomor yang ada di video ini. Oke, Bapak Ibu Petani Sayud Indonesia. Demikian dulu video singkat kali ini. Semoga video singkat kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi Bapak Ibu Petani Sayud Indonesia. Terima kasih.